Ratusan calon jamaah haji atau JCH Kabupaten Bojonegoro yang dicadwalkan berangkat haji tahun ini mengikuti tes PCR yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Selain untuk mengecek kondisi kesehatan para jamaah, kegiatan ini juga merupakan salah satu syarat resmi untuk melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Pemeriksaan kesehatan dengan melaksanakan tes PCR bagi jamaah calon haji ini berlangsung di halaman Masjid Ngampel, Desa Suberejo, Kecamatan Suberejo, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini diikuti seluruh jamaah calon haji atau JCH Kloter Kedua yang dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Salah satu pasangan calon jamaah haji asal Suberejo, Sunarto dan Masyiroh mengaku sangat antusias mengikuti serangkaian kegiatan, diantaranya adalah tes PCR sebagai syarat keberangkatan ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Pasalnya ia bersama sang istri sudah menunggu jadwal keberangkatan sejak tahun 2020 lalu. Ini acaranya yang pertama PCR, yang kedua pembagian asdu sama tali tas koper sama tali tas tenten. Ini sudah menunggu berapa tahun Pak untuk berangkat ini Pak? Kalau menunggu 2 tahun, tahun 2020 sampai sekarang. Molor 2 tahun berarti Pak ya? Iya, molor 2 tahun. Perasakannya gimana Pak bisa berangkat tahun ini Pak? Sekarang saya bisa berangkat, sungguh senang sekali Pak. Ini tadi nggak takut Pak ya? Waktu vaksin sama tes PCR nggak takut Pak? Nggak, nggak, nggak takut. Udah senang juga bisa berangkat ini Pak ya? Iya, senang juga Pak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Weni Diah Prajianti menjelaskan, kegiatan ini bersifat wajib bagi seluruh jamaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pelaksanaan tes PCR pada calon jamaah haji asal Bojonegoro ini dilaksanakan secara serentak di 3 titik, diantaranya di Kecamatan Suberjo diikuti 146 orang, Kecamatan Balen diikuti 40 orang, dan Kecamatan Gayam diikuti sebanyak 75 orang. Untuk di KPIH Alpur, di Sumerjo, ini ada 146 jamaah haji yang sudah kami ambil sampel swabnya untuk kita perisakan PCR. Semua data sudah lengkap, sudah kami cek, semuanya sudah lengkap. Sudah, jadi kami hari ini ada di 3 titik, ada di Giam, ada di Bimbalen, sama di Sumerjo. Jadi semuanya sudah selesai. Oke, kita lakukan selesai. Sesuai dengan kloter 2 yang keberangkatan tanggal 4, jadi hari ini semua. Diketahui pemeriksaan kesehatan dan tes PCR ini juga menjadi salah satu syarat resmi untuk melakukan penelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.